Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini aku akan mencoba membuat farm otomatis menggunakan mesin di versi ini ya Nah, apakah mesin sekarang secanggih itu? Jadi kita coba membuat farm otomatis yaitu farm buah biru atau farm buah kuning Oke, seperti apakah itu? Simak saja videonya Sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini supaya aktif terus, upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi untuk farmnya itu bentuknya kayak gini ya Bentuk farmnya kayak gini Jadi disini aku akan buat step by step Oke, langkah demi langkah Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya Nah, ini adalah bahan-bahan yang perlu kalian siapkan Kita ambil ya Untuk pertama, kalian bisa meletakkan langan robot terlebih dahulu Disini ya Terus kalian bisa menyimpan blok sensor disini Nah, ini salah nih Cara baliknya salah Nah, baliknya kayak gini ya Tombol kuning nih yang di belakang Jika sudah seperti ini Kalian bisa menyimpan pemancar sinar kalestium Disini Menghadap ke sana ya Lasernya menghadap ke sana tuh Kayak gini nih Dan kalian bisa menyimpan pemisah aliran energi bintang Tombol kuningnya Nih, tombol kuning si pemancar ini Menghadap ke laser ini ya Jadi simpan di sini nih Nah, kayak gitu Oke Sekarang kita tutup bagian ini Lasernya Dan kita nyalakan bagian atasnya Nah, kayak gitu ya Setelah itu kita ke bagian atas Sekitar 4 blok lah 1, 2, 3, 4 Nah, pemisah energinya disimpan di sini ya Sekitar 4 blok ke atas Dengan tombol yang menghadap ke bawah Nah, tombol kuningnya menghadap ke bawah Oke Karena nanti akan dinyalakan oleh si laser ini Setelah gini Tutup bagian atasnya Dan nyalakan bagian kiri Ini berarti ya Nah, gitu Kita simpan pemisah aliran energi lagi ya Dengan tombol yang mengarah ke aliran energi ini ya Tuh, kayak gitu tuh Tapi simpannya di bagian sini Lebih deket Yang ini tutup Dan yang ini biarkan menyala Setelah itu kita simpan gerbang node Nah, ini adalah mesin baru yang ada di versi ini ya Untuk gerbang node berbalik ke sana Nah, kayak gini ya Untuk gerbang node-nya berbalik ke sana Dan kita simpan pemisah aliran energi lagi Di si gerbang node ini nih Tombolnya berbalik ke gerbang node Oke Kita simpan di sini Setelah sudah sampai sini Kalian bisa simpan Penguat tekanan energi bintang Atau kalau sebelumnya itu Kayak peluncur lagi ya Kalian bisa simpan peluncurnya Tetapi Kalian bisa non-aktifkan dulu nih Ini juga sama Dan bawahnya kalian aktifkan Oke, kayak gitu ya Nah Untuk peluncurnya Kalian arahkan ke bawah Oke, arahkan ke bawah Tepatnya di sini nih Setelah itu Kalian bisa simpan Kotak penyimpanan Di sini Setelah kotak penyimpanannya Diletakkan Kalian simpan Pipa pengumpulannya Di bagian sini Nah Kayak gitu ya Jadi nanti Item-item yang ada di Kotak ini Tersedot Ke peluncur ini Ini belum selesai Ini belum selesai Kalian bisa simpan lagi Pipa pengumpulannya Di sini Berbalik kayak gini ya Pipanya Lalu simpan Kotak penyimpanannya Di sini Nah, udah Nah, tadi kan ada saklar ya Untuk saklarnya Kalian bisa simpan di sini nih Oke Nah, udah Kayak gini nih Cukup ribet sih Entah itu Aku tidak tahu Cara simpelnya Atau emang mesinnya Yang ribet Kalian bisa menilai sendirilah Oke Setelah mesinnya jadi Kita coba ya Kita coba Apakah work Atau tidak Kita coba nih Di sini Kalian bisa menanam Dua jenis Buah ya Entah itu Buah biru Atau buah serikaya Nah, tergantung Kalian mau Farm yang mana Kalau kalian mau Farm yang biru Kalian isi dulu Bolok sensornya Menggunakan buah biru ya Oke Karena di sini Aku mau mencoba Buah biru Jadi Sensornya aku Kasih buah biru Setelah itu Kita gali dulu Nah, kayak gini Setelah sudah Kita kasih Biji buah birunya Di peti yang belakang Ya Sebanyak yang Kalian punya lah Nah, selagi nih Kita aktifkan Mesinnya Di saklar ini nih Dua kali ya Nah, kayak gitu Dan otomatis Bijinya Tertanam Kalau udah tertanam Kayak gini Yaudah Tinggalin aja Nanti juga dia Akan penuh sendiri nih Petinya Oke, karena mungkin Akan cukup lama Jadi kita coba Percepat Pertumbuhannya Menggunakan pupuk ya Kita coba nih Kita coba nih Nah, jadi kayak gitu ya Tuh, lihat Di bagian petition ini Tuh, sudah ada 8 buah biru Yang masuk ke kotak penyimpanan Jadi ketika Si tumbuhan ini Berbuah biru Otomatis Didorong Ke pipa ini nih Dan masuk ke sini Setelah pipa ini Tidak aktif Maka Biji yang ada di peluncur ini Akan otomatis Tertanam Cara kerjanya Kayak gitu ya Kalau sudah kayak gini ya Kalian tinggal Bungkus aja Kalau sekiranya Tumbuhan ini Butuh air Mungkin kalian bisa simpan Airnya di bagian sini Nah, kayak gitu ya Tuh, untuk labunya Pasti akan tetap Masuk ke sini Jadi 9 ya tuh Oke teman-teman Mungkin segitu dulu saja Untuk video kali ini Nah, jadi itu adalah Caraku Untuk membuat farm otomatis Mungkin sedikit ribet ya Karena Aku juga ketahu Ini adalah Caraku yang ribet Atau emang mesin yang ribet Kalian boleh Coba aja Di map kalian ya Semoga ini membantu Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax